Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat pendengar pemirsa di Jawa Timur Dan dimana saja anda berada Bersuai kembali dalam program Jatim News Today Siaran khusus update COVID-19 Edisi hari ini Hari Sabtu tanggal 12 12 2020 Dan banyak yang memakna ini sebagai Harbol Nas ya Diblanja oleh Nasional Tapi kita tidak membahas soal itu Kita akan update perkembangan untuk Penanganan percepatan COVID-19 di kabupaten kota masing-masing Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 Untuk regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Empat reporter bergabung via Zoom Satu lewat audio Pertama kita ke LPPL Suara Sidoarjo Ada Karina Putri Pemkap Sidoarjo kuatkan komunikasi lembaga ketenaga kerjaan Karin Ya baik Terima kasih Pak Dan juga seluruh pendengar yang ada Jawa Timur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Mengundang guru dan pengusaha Kepedopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo Hal itu bertujuan untuk Tenaga kerjaan Kegiatan itu dihadiri oleh Udiono Beji Bupati Sidoarjo Usman Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Imawan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Ahmad Fausi Ketua Konfederasi SPSI Jawa Timur Feni Apridawati Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Dan AKP Meditrisiono Kasat Intel Kampol Resta Sidoarjo Udiono mengatakan Harmonisasi industri merupakan tanggung jawab bersama Apabila timbul perselisian hubungan Israel Dapat dibecahkan melalui mesyawara Selain itu ia juga berharap Bahwa aksi mogok kerja dan penutupan perusahaan Dapat dihindari Sedangkan Feni Apridawati Kepala Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo Juga mengatakan bahwa Komunikasi dan Koordinasi Lembaga Tiri Patit Selama pandemi COVID-19 Masih berjalan dengan baik Jika ada masalah Dapat didiskusi dengan baik Sementara itu dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Tidak berpihak Kabupaten Lembaga Tiri Patit Dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja Untuk membuat hubungan yang tepat Sesuai regulasi dan peraturan yang ada Demikian saya Karina Putri Dinas Tenaga Kerja melaporkan untuk Jaringan Studi kembali ke studi bersama Panji Baik sahabat Kita menuju ke Pamekasan Ada Deah Maudi dari LPP RALITA FM Pamekasan Kasus positif COVID-19 di Pamekasan tembus 531 Satgas COVID-19 Minta warga tingkatkan penerapan protokol kesehatan Silahkan Deah Baik Panji Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan Pada hari Jumat 11 Desember 2020 Tembus keseluruhan 531 orang Hal itu terjadi sebab terdapat penambahan cukup tinggi Dua hari terakhir Yakni 43 dengan rincian 27 orang pada Kamis lalu Dan 16 orang pada Jumat sore kemarin Yang terkonfirmasi positif COVID-19 Hal itu terungkap berdasarkan peta sebaran Yang disampaikan Sigit Priyono Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan Menurutnya lonjakan penambahan kasus COVID-19 ini Terjadi karena masyarakat mulai abai Dan acuh terhadap penerapan protokol kesehatan Menurut Sigit Data yang saat ini menjalani isolasi sebanyak 123 orang Redakan peningkatan kasus ini terjadi selama 3 minggu terakhir Saat memasuki musim penghujan Sigit Priyono juga menambahkan Hingga saat ini pasien positif COVID-19 Yang meninggal dunia mencapai 45 orang Kemudian sembuh 363 orang Sementara data suspek mencapai 1.034 orang Dengan perincian 928 selesai pengawasan 39 orang dalam pengawasan Dan 67 orang meninggal dunia Kabak protokol dan komunikasi pimpinan Sedat Kabupaten Pamekasan Ini mengimbau agar masyarakat lebih waspada Dan berhati-hati dengan adanya lonjakan penularan COVID-19 Yakni harus meningkatkan protokol kesehatan Dengan menerapkan 3 M Yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker Demikian saya Dia Maudi melaporkan untuk Jating News Today Kembali ke Panji Ya terima kasih Dia Maudi dari Ralita FM Pamekasan Bergeser menuju ke Kabupaten Blitar Risma Erina LBPL Persada FM 6 tenaga kesehatan nakes positif COVID-19 Puskesma Sanankulon Kabupaten Blitar kembali ditutup Risma Ya baik, terima kasih Panji Puskesma Sanankulon Kabupaten Blitar kembali ditutup Sementara atau tidak memberikan pelayanan selama beberapa hari Karena 6 tenaga kesehatan di Puskesma Sanankulon Dinyatakan positif COVID-19 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Christine Indrawati mengatakan penutupan Untuk dilakukan general cleaning Ini dilakukan mulai 11 hingga 14 Desember 2020 Yang menjelaskan awalnya ada satu petugas Yang melakukan pelayanan dan pengawasan pengobatan pasien TBC Di ruang TBC itu khusus Dimana hanya ada pasien dan juga petugas Setelah beberapa hari ternyata pasien TBC itu positif COVID-19 Kemudian petugas yang menanganinya melakukan swab Yang hasilnya positif juga Sementara jeda antara pasien TBC Saat periksa dengan keluarnya hasil positif Ini sekitar 4 hingga 5 hari Dimana petugas sudah sempat melakukan tugasnya yang lain Sesuai dengan kesehariannya Setelah ditracing Dari 13 nages yang diperiksa Ada 5 petugas positif COVID-19 Sehingga total ada 6 tenaga kesehatan yang positif Dan untuk diketahui pada 28 September 2020 lalu Puska Isma Sanan Kulon ini juga sempat ditutup sementara Karena saat itu ada 2 tenaga kesehatan yang dinyatakan positif Demikian saya Risma Erina LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar Melaporkan untuk Jatim News Today Bergeser menuju ke Agustin Merdekawati dari RSL FM Nganjuk Terpapar COVID-19 Satu diantara Kepala SMP Negeri di Kabupaten Nganjuk Meninggal dunia Silahkan Wati Terima kasih Panji Jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19 bertambah lagi Kemarin 56 tahun asal Loceret Yang juga menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 2 Loceret berpulang Kematian sul sebelumnya dirawat di RSL Nganjuk Membuat persentase klasis kematian akibat COVID-19 di Magi Dan klasis kematian akibat COVID-19 di Nganjuk Hingga kemarin Sebanyak 90 orang Dengan total kasus Corona mencapai 864 pasien Dan jamat Loceret Fafri Hendro Wasono Yang dikonfirmasi tentang meninggalnya Salah satu warga menerkan Selain Kepala Sekolah menurutnya Sejak awal bulan Desember Sudah ada 3 pasien di Loceret Yang meninggal akibat COVID-19 Ada sebut menjadi peringatan di wilayahnya Agar lebih meningkatkan kewaspadaan Untuk mengantisipasi penular virus Hendro menyebut Warga sudah sempat melakukan penyempatan Desinfektan di lungan mereka Yakni saat istri Kepala Desa di Loceret Meninggal pada hari Senin 7 Desember 2020 Warga juga menerapkan pembatasan Sekitar rumah pasien tersebut Tidak hanya Kecamatan Loceret Yang melakukan antisipasi Dinas Pendidikan Nganjuk Juga mengambil langkah serupa PLT Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk Samsun Huda mengatakan Meski pihaknya belum mengetahui Status Corona Kepala SMP Negeri 2 Loceret Pihaknya sudah menindaklanjuti Yakni dengan melakukan penyemprotan Desinfektan di lungan sekolah Dan selama ini Belum ada kegiatan pembelajaran Tatap muka Kembali ke Panji Baik terima kasih Wati Dan sebelum menanti bergabung secara audio Dengan Kiranan Nisa Perlu kami informasikan bahwasannya Program Jatin News Today Sejarah khusus update COVID-19 ini Juga bisa anda dengarkan di LPPL Persada FM Kapadil Blitar LPPL Rarita FM Pemekasan LPPL Ersan FM Nganjuk Dan LPPL Mahdika FM Kota Blitar Terakhir Ke Kota Blitar ada Kiranan Nisa Dari LPPL Mahdika FM Kota Blitar Ruang isolasi penuh RSUD Mahdi Waluyo Sementara waktu tidak menerima Rujukan pasien kasus COVID-19 Minta Sobat penuhnya ruang isolasi Yang disediakan RSUD Mahdi Waluyo Ini disebabkan tingginya Angka kasus konfirmasi COVID-19 Di Kota Blitar Padahal pihak rumah sakit Beberapa kali menambah kapasitas Di ruang isolasi COVID-19 Heria Putra, Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Mahdi Waluyo Kota Blitar Mengatakan Langkah ini diambil pihak rumah sakit Karena khawatir jika dipaksakan Justru mengurangi kualitas layanan Dan perawatan pasien COVID-19 Menurut Heria, pasien COVID-19 Yang saat ini dirawat sudah overload Pihak rumah sakit sudah menambah Kapasitas tempat tidur dari 23 bet Ditambah menjadi 29 bet Namun karena angka kasus terus meningkat Jumlah itu kembali ditambah menjadi 35 bet Sementara jumlah pasien COVID-19 Di RSUD Mahdi Waluyo Hingga Kamis 10 Desember 2020 Telah mencapai 36 orang Menurut Heria Mayoritas pasien COVID-19 ini Berasal dari kabupaten Yang melakukan pemeriksaan secara mandiri Heria mengaku Kondisi ini sudah dikoordinasikan Dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dan Dinas Kesehatan Kota Blitar Menurutnya pasien konfirmasi COVID-19 Yang membutuhkan perawatan Akan dirujuk ke rumah sakit darurat Atau rumah sakit swasta yang ada di Kota Blitar Sementara itu sesuai data perkembangan COVID-19 Kota Blitar Tanggal 10 Desember 2020 Jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 Mencapai 344 orang Dengan rincian 266 orang sembuh 58 orang menjalani isolasi Dan 20 orang meninggal dunia Kirana Nisa Mahardik Ya demikian tadi 5 reporter sudah ada di dalam program Jatim News Today Siaran khusus update COVID-19 Edisi hari ini 12-12-2020 Mau kilih kerabat yang bertugas Saya Banyarto menyampaikan terima kasih Selamat siang Salam sehat Dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkembangan penanganan COVID-19 Untuk nilai regional Jawa Timur Sudah sahabat simak Dalam update COVID-19 Update COVID-19 Update COVID-19 Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu Jam 11 siang Persembahan Dari Asosiasi Lembaga Penyelan Publik Lokal Jawa Timur Dari Asosiasi Lembaga Penyelan Publik-19